Halo sobat YouTube kembali lagi channel Gatotangso so today hari ini ya tadi emang hari ini sih gue pengen kasih ke kalian tentang Gatotravitalis lagi jadi kali ini lawan DXP nya ini adalah tamus ya guys ya Nah posisinya adalah kebetulan SS sebagai ruam dan gua sebagai XP serta martis masih sih sebagai jungler sisanya ada sifale dan juga ada hanabi tapi nggak tahu kenapa siapa yang ngajak atau hanabi masih kayaknya masih level epic ya bukan masalah yang sih tapi mau ngomongin aja skillnya bisa mempunyikan Oke sebagai visualisasi seperti biasa gua menggunakan replay mode dan sini menggunakan replay mode sebagai bentuk visualisasi gua karena kan biasanya untuk record sendiri gua dulu karena kadang enggak sering kesnya karena kalau ngeri kau sendiri juga bikin pertama handphone kau panas ya kan yang kedua oleh pasti ngolek lah ya kan Nah kita hajar dulu nih minion dulu nah udah tuh minionnya habis ke sana ngapain kan dia nah sikat aja boleh pakai vengeance sip lanjut ya kan belum belum sampai level 4 ya hajar ya sikat nah hehehe begitulah awal-awal untuk menghadapi yang namanya monster api-api itu sih api-api enggak sih magma Oke kita lanjut lagi kembali untuk kebes untuk pengisi di daerah kita kita habisi dulu yang minion di tengah-tengah ini supaya nanti ketika midlander kembali sudah aman ini tamusnya lagi ini ya lagi tidak keturut ya untuk awal-awal kalian jangan terlalu pikirkan turut dulu ya karena turut masih punya pelindungnya atau yang mas-mas tuh mananya selama 4 menit jadi kalian gak perlu khawatir meninggalkan punya lain karena lain karena juga aman oke ini kita sedikit ke turtle kita cuekin dulu ya tamu saya guys ya kita kembali ke turtle dulu sini ada alucard sama Tigreal oke gua miss lebih seenggaknya udah ketangkep sih alucardnya kalau dilihat di map itu udah habis ya gue punya Touret ya siutnya but is oke spine memang selaku expile juga kita harus pertinang sebagai ruang ngasih sebagai tank kita hajar dulu nah jadinya teman-teman kita juga akan pasti membantu kita jadi kalau kalian khawatir dengan lain-lain kalian jangan kau kau tim kalian bagus nggak usah khawatir pasti dibantu namanya juga ada lima lawan lima kita clear dulu Minionnya seperti biasa Oke untuk itu kita kasih kerana dulu kita hajar wanita musuhnya udah mulai agresif Oke nggak masalah kita wakti dulu pikir kita kasih kalah nih ya kan kalah darah ajar ajar pasif pakai basemate pasif lagi ya revitalis temen nah dapatkan hahaha wes revitalis digunakan untuk keadaan nerorat aja ya guys ya kosongnya kalau dipakai di awal-awal pasti kalian keempatan kebalis senyum apainnya lokar Hai 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 habis lo kar dan feel nah disini item yang gue jadikan dulu bukannya ini ya bukannya dominas ice dulu ya memang ebu tepatnya pake dobi dulu sih guys nah ini kenapa gue masuk ya tapi karena sini gua menggunakan Thunderbelt maka Thunderbelt yang gue harus beli dulu ya sebagai untuk damage gua damage damage usahakan usahakan kalau nyindul Tigreal nya nih ya habis semua mah kalau martis people kill kita libas aja kita punya apa lawan punya turret ya seperti gue bilang udah perlu khawatir jika kalian kalian turretnya satu habis karena kalian masih punya kesempatan untuk menghabisi turret tempat lawan lagi sempat lepas tidak ya kan yang penting satu sih damage dealer tuh jangan sampai enggak nih tanggutnya GG sih wih mantap wih iya hahaha wih revitalis gua muncul iya ada martis even kalau nggak dibantu martis juga sih kalah sih karena gua pakai revitalis emang sekarang ini spell revitalis ini memang sakti lah karena dia sistemnya ngikutnya udah kayak dulu kan kalau bukan dia kan cuma satu cuma satu area aja kalau kita tinggal hilang sekarang bisa ngikut kemana kita pergi ini bagus sih baik kalau untuk tipikal ruang yang suka ngeheal lumayan jadi ada heal tambahan walaupun sebenarnya lebih enak kalau pakai oracle cuman oracle tuh nggak bisa area ya nggak bisa ke team match ya misalnya ke sendiri-sendiri sendiri jadi agak wasting aja sih ketika kita punya heal ya kan kita pakai oracle healnya yang besar yang besar yang gede cuman ke kita di kita sendiri yang timnya nggak ada sayang aja sih oke jalan lagi triple kill matisnya boom hahaha hahaha gue akuin sih ini tamusnya punya nyali nggak perlu berasa menang dulu udah mpd aja lu pakai tamus keren keren salut gua tapi sih dulu oke dapet daftar 12 kita kembali lagi berlawan dengan tamus nah kali ini gua udah gua punya domenius-domenius ya nah kayak gini dia nggak bisa tanam aja boom sini Bang yo tanggung dem makan megakill hahaha kita habis dulu turet kedua yang dari xp ini ini kita menang sih semangat juga tuh 350 hahaha hahaha tipnya bagus sih fosot gua tiba-tiba juga aktif ya kan lagi di gabungan martis sama boom cepet ini maniak langsung ada estes juga anma ini cuman gua juga nggak mau deket-deket ya karena tiga sendiri bisa bahaya loh kita ngumpul dia montek ya kan itu orang ke turet habisnya bisa kita walaupun dalam keadaan terjepit keadaan kayak gini ya 390 kalau pengennya jadi pinter ya kan udah bisa tuh 13 dari tim kita bisa mati juga gara-gara montek itu mesti waspadai ya lebih bagus sih kita kalau punya rowan tuh ya si diisi digi gitu ketika repositor digilirnya sih lagi montek gagal dia karena urinya digi iya lu nah itu yang gua maksud langsung ada yang lolos oh valenya mati hehehe ya yang gua bilang nanti baru gua bilang ya kan ini mesti hati-hati ya kalau rohnya tuh udah bisa memontek itu berarti siap-siap untuk pertama menghindari dari perkumpulannya kan yang kedua kalau mau berguna sedikit kayak si gatot nih kan dia punya ulti kan cukup jauh ya mantap ya wakil hahaha jadi mesti bener-bener digunakan untuk mengamarkan teman kalau selalu ke depan yang ada poti gata jadi nggak guna karena dia bisa aja karanya random let's get the Lord mana ini anak-anaknya masih pada sibuk di atas ini ga usah pakai Lord kali ya hehehe iya loh BEM mantap dia mundur gua gua cuma jadiin tameng ngasih itu mati yang ada gua walaupun gue punya daya tahan bukan berarti gua unlimited guys tetep lah kita ini hero yang punya keterbatasan ini gua rapihkan lu di bawah nih banyak banget nih neon kalau ditambah pakai konkursif blast ini lumayan yah selain linden bikin damage area juga bisa bikin damage dari gak damage dari area maksud gua damage through damage nya dari thunderbell tuh sama konkursif blast tuh jadi satu kesatuan oke let's go wah menang sih ini yuhuuu BEM iyaaaah victory nah inilah hasilnya hehehe seperti yang kita prediksi bakal jadi kayu semua oke semuanya terima kasih sudah menonton video gua kalau kalian suka video gua jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan tamu kontennya dan juga bantu gua untuk selalu bisa memberikan video-video tentang gatot kaca ya guys ya gua Fanny Fadian gatot angsel pamit besok kita muncul lagi bye 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 you